Jangan lemparkan ke Tuhan kalau itu tanggung jawabmu, malah lakukanlah itu dalam pertolongan Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 14, Daud di Padanggurun Ziv, bunyinya, Maka Daud tinggal di Padanggurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di Padanggurun Ziv, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tetapi beberapa orang Ziv pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dari dekat kami, di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan Padang Belantara. Oleh sebab itu, jika Tuhanku Raja berkenan, berkenan datang, silahkanlah datang tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja. Berhenti sampai ayat 20 dulu, saya jelaskan, Daud ini masih status buronan. Hari ini, sekalipun dia tidak salah apa-apa di hadapan Allah. Yang mengejar dia adalah tentunya Raja Saul yang iri hati. Tapi Daud itu banyak musuh, bukan karena dia orang yang jahat. Banyak orang memusuhi dia justru karena urapan yang ada dalam hidupnya. Taukah Anda, hidup itu peperangan rohani. Musuh Daud satu yaitu Saul, tetapi yang menjilat Saul banyak. Karena itu tidak sedikit diantara mereka yang mau menyerahkan Daud, kepalanya dan kepala anak buahnya ke dalam tangan Raja yang sedang kesurupan itu. Dengan tujuan untuk dapat imbalan, supaya dapat perkenanan. Bagaimanapun juga, Daud kan belum menjadi Raja. Meskipun dia sudah diurapi oleh Samuel, tetap status quo Rajanya adalah Saul. Dia yang pegang pucuk pimpinan kuasa, Israel number one. Kita lihat ya, Daud ini sebenarnya berjalan di atas air. Dia itu senantiasa dalam bahaya karena dia tidak pernah tahu musuh dalam selimut, siapa lawan, siapa kawan. Tapi karena dia bersandar sama Tuhan, justru di masa-masa seperti itu, Daud hanya punya satu sandaran. Karena hanya satu yang bisa dia percaya. Bahkan orang-orang yang bersama dengan Daud pun, meskipun Daud mempercayai mereka, mereka juga manusia biasa. Ada cerita, nanti pada waktu mereka berada di siklak, Daud itu mau dirajam sama orang-orangnya sendiri. Karena mereka semuanya pahit hati, sebab istri dan anak-anaknya diculik oleh musuh. Tapi Daud, di masa-masa seperti inilah pembentukan imannya. Dia belajar untuk bergantung pada Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian. Dan ini adalah cikal bakal dia diluputkan dalam segala perkara. Karena hatinya melekat pada Tuhan, referensi Masmur 91, gak usah dibuka. Karena hatinya melekat padaku, aku luputkan dia. Tapi hari ini saya mau Anda langsung meninjau lokasi tempat peluputan sesungguhnya terjadi. Maka Daud tinggal di Padanggurun, di tempat-tempat perlindungan. Dia berlindung dari musuh, bukan hanya Saul seorang diri. Musuh, entah siapa, dia gak tahu. Seperti tahun depan, tahun depan juga atau jalan di depan kita itu setidak pasti itu. Kita gak tahu adakah bumi trap, adakah ranjau-ranjau yang tertutup rapat di bawah tanah. Adakah jebakan-jebakan jika kita burung. Kita gak tahu yang mana itu adalah jebakan. Jebakan atau perangkap. Daud, dia itu di Padanggurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan. Di Padanggurun Ziv. Memang dia suka sekali tempat yang merupakan dataran tinggi. Karena di situ dia lebih kelihatan musuh. Tapi sebenarnya perlindungan Daud kenapa dia aman bukan karena dia di pegunungan. Sebenarnya ada gunung batu yang gak kelihatan. Itulah gunung sesungguhnya. Gunung-gunung ini hanyalah tempat persembunyian sementara. Jangan pernah kita itu menjadikan uang tempat perlindungan kita. Status koneksi kita. Kita kenal siapa. Kepandaian kita. Pengalaman apalagi, aduh pengalaman itu adalah guru yang sangat-sangat miskin. Tuhan lah guru yang sangat luar biasa. Pengalaman kita bisa menyesatkan. Pengalaman juga bisa menipu. Pengalaman lah yang membuat beberapa orang jadi terlalu percaya diri. Karena dari dulu dia selalu lolos. Dari dulu dia selalu menang. Dari dulu selalu berhasil. Pengalaman juga bisa menjadi trauma. Dan trauma itu bukan kebenaran. Aku selalu mencoba cara ini selalu gagal. Tapi Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Semalam-malaman kamu cari ikan gak dapat. Tebarkan sekali lagi di sebelah kanan. Maka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan penangkapan atau mujizat penangkapan ikan. Jangan jadikan pengalaman patokan. Tetap jadikan Tuhan. Gunung batumu yang gak kelihatan. Ia meninggal di pegunungan di Padanggurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Inilah rahasia sesungguhnya. Jika Allah di pihak kita. Siapakah? Lawan kita. Kalau Tuhan memihak pada kita. Siapa yang berani menggugat kita? Inilah rahasianya. Kapan Daud intim sama Tuhan? Bukan waktu nanti dia berhasil jalan di atas sotoh. Lihat batseba. Itu dia lupa diri. Justru ketika kita susah atau segala sesuatu gak menentu. Itu perfect timing. Waktu yang bagus untuk kita kenal Kristus. Perkokoh fondasi percayamu pada Tuhan. Belajar untuk totally dependent on Him. Untuk berserah dan berserah penuh. Dan saat-saat itulah dia belajar untuk bergantung pada Allahnya. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ini kunci. Gunung-gunung fisik itu atau gunung-gunung jasmani gak bisa menyembunyikan dia. Forever selama-lamanya dari Saul. Cepat lambat pasti ketangkap. Kalau bukan karena Tuhan yang membangun rumah siasialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota siasialah mereka menjaganya lembur-lembur sampai pagi. Sepandai-pandai tupai terbang sekali-kali dia akan jatuh pula. Gak mungkin dia bisa selama-lamanya. Saul itu yang punya negeri. Di sweeping ya pasti kenalah. Apalagi kalau ada banyak pengkhianatnya. Ayat 19. Tetapi beberapa orang sif pergi menghadap Daud. Saul digi bea dan berkata. Ini orang-orang sif menurut saya kurang mulia. Karena mereka itu pernah ngalami pertolongan Daud. Daud memberikan pertolongan cuma-cuma. Sedangkan Daud sendiri dalam bahaya bisa menolong mereka yang dalam bahaya pula. Seperti orang-orang kehila di ayat-ayat sebelumnya. Tapi mereka bukannya berterima kasih, kasih hati, malah justru dikasih hati di depan, malah justru mereka tusuk di belakang. Ini namanya orang yang diberikan kasih memberikan belangah. Diberi susu, gantinya begitu. Beberapa orang sif berkata menghadap Saul digi bea dan berkata. Daud gak tau loh pembicaraan ini. Daud gak maha tau soalnya. Orang-orang sif ternyata mau menyerahkan dan menjual Daud. Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan Padang Belantara. Waduh, kalau bukan karena Tuhan dihidup Daud ya. Daud itu sudah pasti dimangsa mentah-mentah. Karena kita manusia itu hanya bisa menilai tampak depan. Kita gak pernah tau siapa kawan, siapa lawan. Justru ketika kita sudah percaya sama seseorang, bisa jadi setan menghinggapi lalu orang itu mengkhianati. Tapi Daud itu pegang teguh pada Tuhan. Engkau gembala yang baik. Di tempat-tempat seperti inilah di gunung batu Belantara, di Padang Pasir. Daud mencipta, menggubah lagu salah satunya tentang gembala yang baik. Di sini Daud hampir saja nyaris kena tipuan. Ayat 20. Oleh sebab itu, jika Tuhanku Raja berkenan, silahkan datang tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja. Ayat 21. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Wah, Saul langsung puji mereka. Wah, kamu loyal ya. Saul gak tau kalau mereka itu punya maksud. Mereka sebenarnya melakukan ini bukan karena sayang Saul atau benci Daud. Ya ini memang hanyalah orang yang punya tujuan pribadi. Punya agenda sendiri. Orang-orang ini gak loyal ke siapa-siapa. Mereka itu mau dapat keuntungan, gitulah. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Menurut saya, ini adalah wishful thinking. Dia pakai nama Tuhan sembarangan. Saul asal bunyi asbun ini, dia berkata, God bless you my son. Diberkatilah kiranya kamu sekalian. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan memberkati mereka? Membingungkan kadang-kadang. Ada orang yang menganiaya Anda nanti. Mengira mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Akan ada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu mengira bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka kira mereka melakukan ini sebagai sebuah favor. Mereka lakukan ini sebagai pengabdian atau sebagai worship mereka akan Tuhan. Baiklah pergi, ayat 3.22. Kita semua tahu rahasianya Daud selalu luput adalah karena Tuhan meluputkan. Tapi bagi Saul, seorang yang sudah hatinya menjadi sekuler, Saul tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saul berkata selama ini dia bisa luput karena dia licin. Karena dia itu cerdik. Saul gagal melihat bahwa Tuhan yang melawan Saul. Saul gagal melihat bahwa Tuhan berpihak kepada Daud yang Saul sedang kejar-kejar. Bisa aja Saul ini satu sisi rohani. Kalau ada orang menunjukkan loyalitas kepadanya. Jika orang mau menjadi mitra kejahatannya, dia berkata God bless you, GBU. Tapi waktu Tuhan bekerja di depan mata, dia sebut orang ini cerdik aja. Alias hoki atau beruntung semata-mata. Lihat itu. Kalau orang tidak bersadar pada Tuhan, selalu salah kaprah. Jangan andalkan kepandaianmu. Saul itu pandai loh ya. Tinggi lagi satu kepala lebih tinggi. Punya pengalaman perang ini sudah belasan tahun jadi raja. Saul juga punya kopasus tentara khusus. Orang-orang yang terlatih. Orang-orang profesional. Don't believe in statistics. Trust me. You can study statistics, pelajari statistik, survey benar. Tapi percayamu hanya berikan pada Tuhan. Karena Tuhan berfirman kejadian. Kalau Tuhan tidak berfirman, sia-sialah semua yang kau pegangi itu. Berusahalah mengetahui segala tempat bersembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti. Dan aku akan pergi bersama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri. Maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Inilah kedagingan ayat 23. Saul memulai dengan sebuah pesan. Dan berusahalah mengetahui semua tempat persembunyiannya. Survei seluruh sebisanya. Lalu habis itu dia berkata, Nanti kalau kamu sudah beritahu aku, Jika ia ada di dalam negeri, Aku akan teliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Inilah orang yang menaruh percaya pada kemampuannya sendiri atau kekuatannya. Nanti akan berakhir keceleh. Karena hidup ini selalu dipenuhi dengan faktor X yang tidak menentu dan tidak terduga. Di dalam X itulah, X faktor itulah, Tuhan memutar balikan. Lalu bertemaslah mereka pergi ke Sif. Wah sudah ringkas-ringkas barang. Mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di Padanggurun Maon. Di dataran di sebelah selatan, Padang Belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, Diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di Padanggurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di Padanggurun Maon. Akhirnya, Saul berangkat pula. Dan mulai ke arah Daud, dia pergi dan Daud seharusnya terjebak di dalam kota berkubu. Lalu ia pergi ke gunung batu. Daud itu bisa tahu Saul sedang ke arah dirinya. Pertanyaan saya 25, siapa yang beritahu Daud? Mungkinkah dia dengar suara Tuhan? Sangat memungkinkan, karena Daud itu selalu mengejar hati Allah dulu. Atau mungkin juga ada rahasia intel yang dibocorkan. Mungkin Daud memang pasang orang-orang tertentu untuk cari informasi. Pokoknya ya, lewat cara alami atau supra-alamiah, orang-orang yang dibela oleh Tuhan tidak akan telat selangkah. Itulah salah satu wujud peluputan. Boleh dikatakan hoki atau itu sebuah keberuntungan, atau memang sebuah kesengajaan, orang yang diluputkan Tuhan itu selalu one step ahead. Baik dia sadari atau tidak. Sekali lagi, itu kesengajaan, maka dia sadari. Kalau itu keberuntungan, dia tidak menyadarinya. Setelah lewat, bahaya berkata, wow, you know what just happened? Tahu nggak apa yang baru terjadi? Nggak nyangka, karena ini tidak kita rencanakan. Tapi Tuhan luputkan. Luar biasa loh, orang yang tidak bersandar pada kekuatan. Padahal Saul itu bukan one step ahead. By default, dengan perencanaan, by design, Saul itu sudah merancangkan 10 langkah di depan. Jadi saya bayangkan Saul dengan kawan-kawannya, dengan ratusan pasukan khususnya, atau ribuan, semua sudah pergi itu tanpa sirena. Jadi kalau andai kata ada penangkapan, ada misi rahasia, tentara, atau aparat, nggak mungkin kan pasang sirena rame-rame kalau terjadi penggerbekan, kan langsung mendadak. Saul juga menerapkan sistem, atau strategi, gerilya. Dalam hal ini, dia nggak boleh menyentak Daud, sehingga Daud lari. Dia harus tangkap dia tiba-tiba. Tapi aneh, sekalipun Saul dalam kekuatannya, dalam kebrilianan strategi perang, dengan semua intel-intelnya, dan semua toolnya, segala teknologi berpihak sama dia, semua koneksi adalah miliknya. Dia sudah tata 10 langkah, jatuh sendiri ke lubangnya. Nggak mempan. Jika lo bukan Tuhan, nggak bisa kita jaga diri seperti itu. Dan kalau bukan Tuhan yang menyerahkan ke tanganmu, Anda bisa berusaha, juga nggak akan mampu. Ini luar biasa. Setiap senjata ditempah melawanmu, bukan hanya tidak berhasil, Yesaya 54, tapi malah justru jadi peluru keberhasilanmu. Ini ajaib kalau menurut saya. Ini kesengajaan Tuhan, disengaja atau tidak oleh Daud. Tapi saya kagum juga, Daud itu kok bisa cepat ya, mendapat informasi. Ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Oh, nyaris ini. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya, sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya, untuk menangkap mereka. Inilah adegan yang paling berdebar di ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung yang sama, di sisi sini, Daud di gunung yang sama, di sisi sana. Sama-sama di lembah. Ini gunungnya yang memisahkan mereka. Kalau mereka sama-sama begini cepat-cepatan, gimana pun juga, mana bisa menang sih, Daud paling pakai kaki. Saul ada kuda. Jadi paling tidak nanti, kalau Daud sudah ada di depan, pasti terkejar. Itu bisa ketemu di ujung gunung. Disinilah clash terjadi. Ini sudah faith atau sudah takdir kayaknya. Tidak mungkin bisa Daud itu mengelak lagi. Sudah hampir mengepung Daud itu berarti nyaris sekali. Aneh ya, gunung sama tapi ada dua sisi cerita. Gunungnya sama itu. Sisi Saul ada setan. Sisi Daud ada Tuhan. Di sisi Saul digagalkan. Di sisi Daud diluputkan. Tapi nyaris. Ini berdebar sekali. Ini kalau orang yang gak suka thriller ya, nonton yang tegang. Jangan nonton yang begini. Ini bukan action, ini thriller. Ini sudah horor dekat-dekat lagi. Sudah hampir mengepung Daud dan nyaris menangkapnya. Kata sudah hampir itu nyaris. Nyaris itu definisinya apa ya? Nyaris itu ngeri-ngeri sedap ya rasanya ya. Tapi kalau nyaris itu membuat orang jadi takut. Kenapa? Kalau sesuatu itu nyaris terjadi, orang jadi jatuh hati. Jatuh hati bukan jatuh cinta. Hatinya jatuh. Dia berkata, Aduh, jangan pernah kita itu takut. Karena sesuatu nyaris terjadi. Karena dalam kamus orang percaya, nyaris itu tidak sama dengan sudah terjadi. Nyaris itu kan menurut Anda yang mengalaminya. Tapi dari mata Allah, itu masih jauh. Itu gak akan terjadi. Karena di kamus kita, nyaris itu sama dengan tidak akan terjadi. Bukan hanya belum terjadi, tidak terjadi. Nyaris itu tidak akan terjadi. hampir rasanya. Misalkan kita diluputkan dari kecelakaan. Ya kita gak bisa berbahagia kalau orang lain yang tertabrak. Contohnya kalau tadi saya tidak terlambat karena salah rute, apalagi di area itu ada penembakan. Saya sudah sampai di situ, persis di lokasi yang saya mau tuju, ya tempat itu terjadi penembakan. Itu bisa saja aku atau orang yang aku cintai. kita gak bisa bahagia karena ada orang lain tertembak di sana. Saya pernah alami itu dengan keluarga saya. Waktu ada di luar negeri waktu itu. Kok bisa sudah pakai, pakai ini loh, apa namanya, pakai satelit untuk mengarahkan, saya bisa salah jalan. Tapi gara-gara itu, tempat yang kami tuju itulah ada penembakan waktu itu. Nah kalau kita tiba 10 menit sebelumnya, kita ada di sana. Tapi saya gak bisa bahagia karena orang lain tertembak. Tapi kami diluputkan. Satu sisi saya bersyukur, satu sisi saya sedih. Entah saya gak, meskipun saya gak mengenal siapa yang ditembak, tapi kami sedih pula. Tapi bersyukur, anak-anak gak apa-apa. Bisa saja kita dagdik-dik di hati, dagdikan nih, nyaris itu. Bukan nyaris, itu jauh. Karena ada tangan Tuhan seperti gunung menghalangi itu, gak terjadi atasmu. Nyaris jangan membuatmu takut atau trauma lain kali. Nyaris itu sebagai kesaksian, kesaksian iman bahwa ada gunung yang memisahkan dan gunung itu kelihatan seperti gunung padahal itu tangan Tuhan. Nyaris itu ngeri-ngeri sedap. Kayak ngeri sekali, tapi sebenarnya ada keindahan di sana, ternyata gak terjadi juga. Inilah berkat bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yiremiah 33, berserulah kepadaku. Ayat 3, maka kamu akan kuberitahukan hal-hal yang belum kamu tahu, perkara-perkara besar. Salah satunya adalah peluputan dari Tuhan. Ketika seorang suruan datang kepada Saul dengan pesan, nah ini alasan kenapa Saul kok gak jadi bunuh Daud. ketika seorang suruan datang kepada Saul dengan pesan segera undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Kok bisa pass on the dot persis top notch? Kok bisa langsung di detik itu ada pesan telegram masuk? Gitu ceritanya. Raja Saul balik-balik-balik Filistin sudah di gerbang. Hampir itu ketemu. Udah di ujung tanduk. Gak jadi. Ini kalau ketemu berabe itu. Kalau ketemu parah. Kenapa? Daud serba salah. Maju kena, mundur kena. Maksudnya kalau dia tidak melawan dia terbunuh. Sedangkan dia inosen kita tahu. Tapi kalau dia angkat senjata dia pasti menang. Karena Daud diurapi. Saul sudah basi urapannya. Kalau sampai begitu berarti Daud terpaksa membunuh. Membunuh orang yang diurapi. Dia bisa menjadi orang yang trauma sampai mati. Jadi itu itu skenario yang buruk sekali. Untungnya ada faktor T bukan faktor X. X itu untuk orang gak percaya namanya kebetulan. Faktor T itu faktor Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita itu ajaib. Perhitungkan faktor T itu dalam hidupmu. Itulah peluputanmu. Faktor Tuhan Yesus. Nah ini yang ini yang gak bisa dirumus. Langsung diberitahu orang Filistin menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Saya sambung aja daripada tiga kata. Jadi judul kita gunung batu keluputan jadi gunung peluputan. ada tiga hal sebagai summary atau sebagai rangkuman yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Satu ya yang penting Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Itu yang utama Yusi. Manusia itu hanya bisa gagah maksimal itu di hari ini. Hari depan itu selama atas masih ada langit kita bisa tertimpa dan di atas ada yang maha kuasa selama manusia masih bisa mati. jangan sok, jangan sombong, jangan tinggi hati. Yang penting itu ya Allah tidak berniat menyerahkan kita ke tangan musuh. Kalau Allah sudah niatnya begitu siapa yang bisa menolongmu? Tapi kalau Allah berniat menolongmu apalagi meluputkanmu siapakah musuhmu? Itulah saya sebut itulah sebabnya saya katakan relationship building your relationship with God is your best backing. membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan hubungan pribadi dengan Allah yang hidup itu adalah backing kita itu adalah sistem perlindungan kita adalah sistem support sistem kita dukungan kita yang paling besar dalam hidup ini keluarga hidup pribadi dalam bisnis pekerjaan karir kita studi masa depan you need God I need Jesus kalau saya butuh Yesus tahun ini tahun-tahun lalu saya selalu butuh dia yang kedua tugas kita berdoa dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita tugas kita cuma ini aja jangan lelet jangan lalai jangan lengah jangan kita itu meremehkan jangan anggap enteng apa-apa kalau itu dalam tanggung jawabmu besar otak kecil berusahalah sungguh-sungguh dan berdoalah maksud saya begini ketika Saul lagi maju itu Daud kok bisa tahu saya percaya di dalam alam di dalam dunia natural secara alami Daud itu tanggung jawab dia punya watchtower dia punya menarah meskipun dia percaya Tuhan pasti yang di gunung-gunung batu itu ada shift-shiftan saya pernah ke Ngedi di Israel di situ itu di celah-celah the rocks atau di celah-celah gunung batu itu ada tempat untuk bisa ngintip kenapa dia di tempat itu karena dari situ bisa kelihatan plain atau kelihatan dataran rendah kenapa Daud pilih di situ kenapa dia gak kelembah dia gak bunuh diri lah ya sekalipun dia percaya Tuhan ada tanggung jawab in the natural di dalam alam natural yang harus dia kerjakan dia pasang orang dia lihat dari sana apakah ada musuh dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak melakukan semuanya untuk kita Tuhan sisakan sebagian kecil namanya ketaatan Tuhan sisakan saham yang minim itu namanya tanggung jawab kita 100% muliakan Tuhan dengan tanggung jawab mu saya yakin Daud ada pasang intel-intel karena dia memang di dalam dunia militer dia pasang semuanya dia gather information dia mengumpulkan informasi seperlunya lalu dia kelola informasi yang dia terima dia buat keputusan dalam membuat keputusan pun dia dengar-dengaran loh dia suruh abiatar imam itu datang dengan effortnya dengan baju imam untuk cari kehendak Tuhan gue mundur atau gue maju saya saya biarkan atau saya lawan waktu dia tolong orang kehila dia juga tanya Tuhan apakah seharusnya aku maju melawan Filistin itu akankah kau serahkan mereka di sini Daud imbang antara apa yang supraalami dan apa yang alami jangan lemparkan ke Tuhan kalau itu tanggung jawabmu malah lakukanlah itu dalam pertolongan Tuhan kerjakan tanggung jawabmu di dalam Tuhan kita mesti banyak berdoa salah satu bentuk tanggung jawab kita di dalam alam yang natural adalah berdoa yang gak natural itu jawaban doa itu supraalamiya doa itu tetap tergolong alami karena kita bisa berdoa sekarang kan kan kita bisa memilih saat teduh atau kita pergi kemana kita bisa aja pagi hari bolong saat teduh pribadi atau kita masuk ke ruang doa kita dengan alkitab kita atau di ruang kecil itu di sudut mana doa itu alami doa itu keputusan kecilmu lakukan 100% untuk Tuhan konsentrasi sebab tahun depan orang yang menabur doa akan menuai suka cita salah satu bentuk suka cita itu adalah keluputan yang Tuhan berikan doa supaya hati-hati sebab tanpa doa kita bisa seribu hati-hati tetap akan jatuh dalam perangkap musuh tapi dengan doa kita hanya perlu double hati hati-hati kita perlu careful aja dan kita tanggung jawab dalam segala responsibility atau duty segala tugas-tugas kita nanti lihat ya ada perkara-perkara di luar kendali kita di luar kuasa kita yang terjadi dan kita tahu Tuhan campur tangan Tuhan turun tangan tugas kita berdoa catat itu jangan kurang dari ini dan bersungguh-sungguh dalam segala tanggung jawab kita tiga di atas semua above all ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita ini bukan lagi 100% usaha kita ini 0% usaha kita ini bukan 100% 100% usaha kita itu di poin nomor 2 berdoa dan sungguh-sungguh dalam tanggung jawab kita ini 0% kita ini murni kedaulatan Allah the sovereign work of Christ inilah perbuatan Tuhan yang daulat tidak ada campur tangan manusia di dalamnya tahukah doa itu kita jawaban doa itu Allah doa itu 100% kita jawaban doa itu 100% dari Allah sebenarnya doa tidak 100% kita juga kita ditolong roh kudus sepenuh-penuhnya sebenarnya kita itu saham kecil aja hanya taat saja di atas semua ada keajaiban Tuhan yang melindungi dan meluputkan kita sadari ya pada waktu nanti kita terhimpit kecepit anda akan lihat setelah lewati wow wow anda bisa berkata kok bisa gitu ya terjadinya kok bisa terjadi begitu ya anda akan tercengang dan akhirnya semua orang sekeliling anda tidak bisa menyangkali semua orang menganggup kepala dan berkata ini Tuhan terima kasih terima kasih